Viral seorang dokter muda mengamuk ke pengunjung rumah sakit. Peristiwa ini terjadi di rumah sakit Pirmadi Medan, Sumatera Utara. Kini petugas parkir rumah sakit Pirmadi Medan membeberkan kronologi kejadian tersebut. Peristiwa ini terjadi pada Senin 10 April 2023 di halaman parkir rumah sakit. Dalam video yang beredar tampak dokter muda itu mengatakan tak takut diviralkan, namun ia merasa tak nyaman saat ia harus direkam. Ini dokter galak banget, tengok ya. Kau nentang-nentang pula, mukul-mukul mobil orang. Ini dia orangnya nih, ujar perekam video. Takut? Takut gak? Sahut dokter muda. Eh kami bukan takut, kau gila. Apa kau jawab perekam video? Dokter itu lantas membuka pintu mobil sambil menarik perekam video agar menyelesaikan masalah di luar mobil. Namun perekam video yang belum diketahui identitasnya merasa dokter muda itu melakukan pemukulan terhadap dirinya. Seorang juru parkir rumah sakit Pirna di Medan, Fendi, yang menjadi saksi kejadian tersebut mengungkapkan fakta sebenarnya. Diungkapkan Fendi, kejadian tersebut berawal dari kesalahpahaman parkir. Dokter muda bernama Vlandinia Hulu-Hulu awal itu, awalnya memarkirkan mobil tepat di depan mobil perekam video. Karena tak sabar, perekam video itu terus membunyikan kelaksonnya. Pemilik mobil sekaligus sosok perekam video diketahui saat itu tak membawa pasien. Namun aksi pemilik mobil yang terus menyembunyikan kelaksonnya itu diduga membuat sang dokter muda tersulut emosi. Perekam video sekaligus pemilik mobil yang diketahui bernama Burhanudin, Akhirnya buka suara terkait kasusnya dengan dokter muda yang saat ini viral di media sosial. Burhanudin diketahui langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Timur dengan dugaan kasus penganiayaan. Bukan tanpa alasan, Burhanudin mengaku sang istri mendapatkan tindakan kekerasan dari sang dokter. Ia menyebutkan si dokter muda memaksa istrinya agar turun dari mobil. Bahkan menurut Burhanudin, dokter muda rumah sakit Pirna di Medan itu menarik istrinya. Pasalnya dokter muda itu diketahui tak diterima, divideokan oleh istri Burhanudin. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.